Pengantar Injil Lukas Kabar baik yang disampaikan oleh Lukas Buku kabar baik oleh Lukas mengumumkakan Yesus sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah untuk Israel dan untuk seluruh umat manusia. Dalam bukunya ini, Lukas menulis bahwa Yesus telah diberi tugas oleh Roh Tuhan untuk menyiarkan kabar baik dari Allah kepada orang miskin. Kabar baik ini penuh dengan perhatian terhadap orang-orang dengan berbagai-bagai kebutuhan. Nampak pula suatu nada sukacita dalam buku Lukas ini, terutama dalam pasal-pasal pertama mengenai kedatangan Yesus. Kemudian pada bagian penutupnya juga mengenai terangkatnya Yesus naik ke surga. Kisah tentang tumbuhnya dan tersebarnya agama Kristen setelah Yesus naik ke surga diceritakan juga oleh penulis buku ini di dalam buku kisah para rasul. Bagian 2 dan 6 berisi banyak unsur cerita yang hanya terdapat dalam buku kabar baik ini. Misalnya, cerita tentang nyanyian para malaikat serta kunjungan para gembala pada saat kelahiran Yesus. Yesus di rumah Tuhan ketika masih anak-anak, dan juga perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati dan anak yang hilang. Buku ini sangat menekankan juga hal doa, roh Allah, peranan wanita dalam pelayanan Yesus, dan pengampunan dosa oleh Allah. Terima kasih telah menonton!